Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman untuk yang hot gun boss nya mati lagi nih atau tidak panas saya punya sedikit tips lagi jangan dulu diganti elemen nya oke kita bongkar dulu ya bongkar dulu hot gun nya oke kita skip saja teman teman ini sudah saya bongkar saya satu lagi ini nya nih nah baut baut ini nya dibongkar dulu oke kita skip lagi biar tidak terlalu lama nah ini teman teman sudah dibongkar nah jadi untuk yang rusaknya ini part nya sudah saya buka nih nah ini kemungkinan sudah putus atau sudah tidak terfungsi nih nah ada sambungan ini kelihatan ya nah ini nih nah ini termopius namanya termopius nih ini sudah saya buka tadi jadi ini nyambung ke sini nih kabel yang hitam ini nah kelihatan nih nyambung ke kabel yang hitam yang ini masuk lewat sini masuk lewat sini ini sudah saya bongkar tadi karena terlalu susah ininya yang diganti jadi patin ini kita cek dulu ya pakai apometre nah ini sudah tidak nyala nih jarumnya tidak bergelak jarumnya tidak berfungsi saya sudah beli nih termopiusnya nih ini ada di toko-toko elektronik kodenya ini nah 155 derajat celsius 250 pol 10 ampere ini namanya termopius harganya cuma goceng murah oke kita cek nih kita cek kita lihat jarum opometernya ini masih hidup ini karena yang baru nih nah kalau ini kan ini yang sudah mati tuh jadi teman-teman tinggal ganti saja ini pasang pasang disini oke ntar ini tinggal nyamuk ke jalur yang ini kelihatan gak ini pasang disini tapi tidak bisa disolder ini pakenya pakai klaim kabel ada soket klaim kabel sambung ke yang hitam ini nah yang hitam sambung ke yang hitam ini sama pakai soket juga nah untuk termopius yang ini ini masih nyala jadi nanti teman-teman boleh cek dulu pakai apometer yang mati yang kabel coklat ini apa yang hitam ya nah kan ada dua nih yang ini sama yang ini ini nanti teman-teman tinggal pasangin aja oke kita pasang sebentar ya kita skip saja nah teman-teman beres nih agak sulit nih nah jadi boleh dijepit seperti ini nih atau lebih bagus lagi ya pakai klaim kabel cuma kemarin saya lupa beli klaim kabelnya nanti teman-teman bisa tes lagi pakai apometer kita colokin ke ini nih ya kelilitan ininya terus masukin ke kabel hitam nah tadi kan yang kabel hitam nah lihat kelihatan gak oke kabel hitam nih oke mungkin teman-teman ngertilah nah setelah ini pasang lagi dan jangan lupa solder lagi nih ke tempat-tempatnya yang kabel yang tiga ini nanti kita akan tes apakah nanti ini benar-benar nyala gak oke kita skip lagi ya oke tunggu udah jadi lagi nih kita tes ya ini tes di sepi tiga kita liat susah juga ya liat nyalanya tuh ada nyalanya nanti takutnya ke hp saya tuh liat ya nyala ya oke sekali lagi nih tuh nyala nah jadi seperti itu teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman jadi yang hot gunnya sudah tidak nyala tidak panas jangan dulu diganti elemen ini nih karena elemen ini nih lumayan nih 300 ribu nih kalau cuma diganti termopiusnya cuma 5 ribu boleh ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.